Intro Ini Bidin Temen gue Kita jadi akrab semenjak mos hari kedua Dan karena dia main-main jaketnya Untuk menutupkan channel gue yang robek Dia ini enaknya rajin loh Tapi Kalo ada gue Ini Asep Temen gue juga Kita temenan udah dari lama banget Kalo gak salah sih SD Asep ini sifatnya gak jauh beda dari gue Yang membedakan adalah Gue lebih tampan dari dia Yang paling ganteng ini namanya Amokadante Ini gue Orang-orang sih biasanya manggil gue Amok Eits Kalian para gamer pasti ngiranya Amok itu Amok nisi senjata kan Beda dong Untuk karakter gue sendiri Kayaknya kalian nilai sendiri deh Gue takut meninggikan diri sendiri soalnya Pramuka penegak Pramuka penegak merupakan gerakan pramuka yang berusia dari 16 sampai dengan 20 tahun Penegak itu dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri Membuka dunianya lebar-lebar serta mandiri Nah Di dalam pramuka penegak juga terdapat satuan karya atau dapat serikat dengan Saka Baik terima kasih Kak Elsa Atas materinya cukup bagus untuk menambah wawasan pramuka diambilan kita Kita lanjut saja ke sesi tahap tanya jawab ya Baik ada pertanyaan? Siap Siap Tidak Pak Kak saya ingin bertanya Tadi kan Kak Elsa menjelaskan bahwa di pramuka itu ada yang namanya berbagai macam Saka Nah Saka itu apa sih Kak? Silahkan Kak Elsa untuk menjawab pertanyaan Kak Daniel Baiklah terima kasih Kak Lehan Oke langsung saja saya jawab pertanyaan dari Kak Daniel Jadi apa itu Saka? Saka merupakan wadah pendidikan guna untuk menyalurkan minat dan makat kalian Nah di dalam Saka itu sendiri juga terdapat Kalau dilihat-lihat sih Elsa ini selain pintar cantik juga ya Andai kemintarannya lular kekuang Saka Wira Kartika dan masih banyak lagi Bagaimana Kak Daniel? Apakah sudah paham? Oke Baikkan terima kasih Saya sudah paham Salam Pramuka Salam Baik Dilihat dan rutin hari ini apa ada kendala? Ya Ada Kak Ya Sepertinya Masa sudah kurang puas dengan materi yang saya sampaikan Jadi Untuk dilatihkan selanjutnya Alangkah baiknya Sipap materi tersebut harus bisa membuat pekerjaan lebih important lagi Kak Oke baik untuk pematerinya adalah Amoka Karena Amoka adalah sudah tertulis di dalam program kerja Ambalan Kamu Kak Kamu Kak? Kamu Kak? Kamu Kak? Ya Kak? Mau gimana lagi Kak? Tidak sesuai peraturan dari program kerja Ambalan Apa dia bisa ya? Anak pekerjaan begitu Lebih pantas juga gue yang jadi pengen jawab Hmm Permisi Kak Ya ada apa? Maaf Kak sebelumnya tapi Apa Kakak yakin menjadikan Amoka sebagai pandang jawab kegiatan? Kan memang dia yang sudah tertulis di dalam program kerja ini Bukan gimana-gimana sih Kak tapi Apakah Kak yakin dengan kelakuan yang seperti itu dia bisa menjalankan tugasnya? Tentu kecil saja pada saat tadi rapat Bukan yang mendengarkan kata-kata Kakak Dia malah asik makan Kak Saya lebih pantas menjadi pengen jawab kegiatan daripada si Amoka Apa dia bisa ya? Tapi Apa yang di ucapkan Daniel benar juga Wih panik Boleh juga Sip Sip Si Bidi di mana ya? Biasa mesin dunia Tuh duniamu Lu ini Hah? Sudah? Mesenin gue makanan ya Kapur gue ini Oke Lu kalau mesin pesen ini Siap Siap Amok Kak Kak Bukan saya Ada yang saya bisa dibanting Cih Jadi gini kelakuan tanggung jawab kegiatan Maksud lo apa? Fakta Amok Kak Di saat jam pelajaran aja lu malah asik makan di kantin Gue disuruh di kantin Lalu ngapain ke kantin? Katanya enak ladan Lu gak liat? Gue bawa absen sama Just Lab Absen? Kalau absen bukan di sini Bukan ke kantin Gue kasihan sama peradana kita Udah ngasih tanggung jawab ke lo Tapi Liat belakuan lo Gak mencermikan hal itu Gak dimasana Eh 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 Kalian ngapain sih? Ya duluan deh Ribut-ribut di sini Malu nambalan aja Kayak ada yang ribut Kayak suara Amok Kak Biasa Saya hanya ingin Amok Kak berpikir Kalau jadi penjawab itu Enggak mudah Jaga omongan lo ya Jaga ya Awas lo Kalo lo gak pencermin jawab Keluar dari belakang Makasih Bu Tadi Daniel ngapain gitu? Lu tadi gak denger Suara ribut-ribut gue? Enggak, gak usah ribut Makan tuh Gue jengkel gue sama Daniel Di saat jam pelajaran aja Lu malah asik makan di kantin Gue kasihan sama peradana kita Udah ngasih tanggung jawab ke lo Tapi Liat belakuan lo Gak mencerminkan hal itu Aaaaah Kamu Kak? Kamu Kak? Iya Kak? Kamu kenapa? Pikirin omongan Daniel Jangan dipikirin Buktikan kalau kamu itu bisa Tapi kak Kalau dipikir-pikir omongan Daniel bener juga kak Gimana saya menjadi Daung jawab kalau saya juga masih selengen kak Dari kejadian kemarin yang di kantin Bentar bentar kak Kok kakak tau ya kejadian kemarin yang di kantin Iya saya tau Kemarin kak Dea bercerita ke saya Bahwa kalian berdua bertengkar di kantin Seharusnya Itu bisa membuat kamu bermotivasi Dan saya lihat Kamu ada jiwa pemimpinan Dan jiwa tanggung jawab Tanggung jawab? Iya Dari pagi saya melihat kamu Diusir dari kelas dan hormat yang bendera Itu kamu kan? Iya kak itu saya Tapi apa ya yang dimaksud dengan Penggung jawab itu? Nah seharusnya Sesama pelajar Kita itu harus datang di lewat waktu Dan jika kita datang terlambat Kita harus siap menembar resikonya Dan kamu adalah Seorang Salah satu Dari semua orang Yang Mempertanggung jawabkan Kesalahan kami Itu sudah terbakar pertanggung jawab Sudah ya kak kecap Tergi dulu ya Pimpinan pasukan saya ambil alih Siap gerak Luruskan Lurus Tegak gerak Dua kali serahat Siap Kerjakan Kak izin Ya Nama Rizky Ramadan Beserta rakan putri Najwa Tasya Izin memasuki Barisan Sebelumnya saya ingin bertanya Kenapa kalian tidak memakai baju peramuka Siap kak Dikarenakan Baru selesai kegiatan osis Dan tidak membawa seragam Peramuka lengkap Oke Dan sampai Kalian seperti ini lagi Silahkan masuk ke barisan Siap Terima kasih kok Ya Oke kak-kak-kak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan salam Pramuka Salam Ibu Pramuka dua kali Oke Sebelumnya perkenalkan dulu dari saya Saya Muka Dante Saya akan menjelaskan tentang Sejarah yang ada di Maung Oke Oke Bagaimana kalian siap? Siap Kalian pada tau belum Materi ini Tentang apa? Siap di depan Ya jadi Materi hari ini Kita bakal ngebahas Sejarah Maung Ya kan Sekolah kan yang ada di kecamatan Maung Jadi Kalian juga belum tau kan Apa itu Maung? Dulu Ada tokoh Yang bernama Kimau Beliau adalah Salah seorang Pejuang Yang pernah ada di Maung Dan untuk mengabadikannya Sehingga Diberi julukan Kimau Atau orang sering memanggilnya Maung Itu Asal-masal kenapa Diberi nama Maung Semoga dari materi yang saya sampaikan Bisa menggerakkan kalian Agar tertarik dengan sejarah Saya tidak memaksa Untuk kalian menghafal Tetapi Setidaknya kalian mengetahui Jika kalian tidak mengetahui Tentang sejarah Percaya sama saya Kita Adalah Pemuda Tanpa rasa nasionalisme Baik Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sejarah yang kamu ceritakan itu Tepat dan akurat? Kalau iya Jelaskan Baik Sebuahnya terima kasih ke Daniel Atas pertanyaannya Seperti yang tadi dipertanyakan Apakah sejarah yang saya sampaikan Akurat dan benar? Terjadi atau bisa dibilang fakta? Yang jelas Saya mencari sumber dari sejarah ini Dari beberapa referensi Dari buku sejarah Dan Masyarakat Sekitar Maut Jadi Apakah ada yang bertanyakan? Apa yang membuat kamu terinspirasi Untuk Membuat latihan rutin ini Menceritakan tentang sejarah Maut? Terima kasih ke Daniel Atas penyampaian pertanyaannya Jujur Entah kenapa Saat saya sedang berpikir Materi apa yang saya akan berikan? Saya malah terpikirkan Dan penasaran sebenarnya Dari mana sih Asal kata Maut? Dan kenapa Bentuk tubuh Maut seperti itu? Selain itu Saya pikir dan saya amati Remaja Dewasa sekarang Merasa kayak bodo amat Dan tidak ingin tahu Soal sejarah Gak usah jauh-jauh deh Sejarah Indonesia Yang terdekat dulu aja nih Daerah kita besar itu Maut Masih kita gak tahu kan Sejarahnya Dan Saya sendiri juga baru tahu nih Sejarahnya Baik Apakah sudah jelas Kak Daniel? Cukup Latihan rutin sekarang ini Kita akhiri aja ya Saya Mokadante Menurutkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Salam Pramuka Salam Dua kali tepuk Pramuka Pimpinan Saya Amil Ali Dalam hitungan satu Berdiri Satu Tanpa Pengerobatan umum Balik kanan Bubar Jalan Wah kamu udah Resultasi saya Ternyata Kamu tidak seperti Yang saya pikirkan Tidak seperti orang-orang bilang Selamat ya Ya kak Saya di luar Ya Ganti kak Amokak Ya Daniel Saya minta maaf ya Atas keciapan saya tempoh lalu Kamu hebat Amokak Saya rasa Saya belum tentu bisa seperti kamu Santai aja berdiri Kita kan Sama anggota Pramuka Jadi Kita harus berteman dengan baik Oke Terima kasih Semangat ya Oke Saya pelanggu Oke Semangat Siap Kedahin Sampai ya Amokak Iya Amokak Kamu tidak apa-apa Tidak apa Tidak apa-apa Tidak apa? Tidak apa-apa Yang apa-apa Anggir Yaudah Aku pergi dulu ya Ya Langsung Apa Apa Terima kasih. Terima kasih.